Saya mohon sekali Pak Menteri Bapak Nadine Makarim mungkin juga mohon maaf kalau cara penyampaian apa yang ada di pikiran saya ini salah Ya jangan sampai saya dilaporkan ke polisi dan akhirnya saya mendegang di penjara ujung-ujungnya saya nggak bisa menghidupi anak istri saya Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk semuanya salam sehat untuk para guru saya pemimpin saya dan lain sebagainya Nah di kali ini sih saya cuma ingin menyampaikan satu hal untuk Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadine Makarim Kemudian juga untuk para dinas pendidikan, para guru dan lain-lainnya Satu tahun kita sudah ulang tahun terkait dengan COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 krisis yang semua negara kena Tapi memang kalau dari sisi sistem pendidikan saya belum melihat ada perubahan sama sekali Khususnya kalau yang saya lihat apa yang diberikan oleh anak saya yang turun kelas 5 SD di daerah Bogor Hingga podcast atau suara ini saya sampaikan Dan mohon maaf tidak bermaksud untuk menjelekan atau head speech atau nanti jangan-jangan saya dikenakan dengan undang-undang ITE dan lain-lainnya Tidak ada arah saya untuk menjelekan dan lain-lainnya Karena ini sifat atau suara setelah satu tahun ulang tahun COVID-19 Tapi sistem pendidikan yang diberikan oleh ke anak saya itu kok rasanya tidak ada perubahan sama sekali Bahkan komuniknya sangat jauh Virtual iya Ada satu orang kawan yang bilang kalau enggak kita harus adaptasi Kemudian kita harus adopsi Atau kita mati Adep-adep Adop atau kita mati Nah ternyata memang ini tidak berlaku atau belum berlaku di dunia pendidikan Mohon maaf Pak Menteri Yang saya terima dalam Yang saya lihat yang saya Akhirnya juga ikut pusing setiap pagi Anak saya kelas 5 SD dari sebuah sekolah swasta di Bogor Itu hanya dapat Kalau pagi itu dapat soal dan harus di Apa namanya di Kumpulkan jam sekian Terus dan terus dan terus Nah dimana Tidak pernah saya lihat satu sistem atau satu format Edukasi Yang bisa membuat anak saya Itu gembira Mengerti Memahami Dan akhirnya apa Ketika dapat soal Umpama 30 soal Ya Akhirnya mau enggak mau yang ngerjain Ibunya Atau saya sendiri Dan saya dan ibunya juga pasti akan bertanya pada profesor Google Umpama sebut saja Apa yang dimaksud dengan itu Bilahuna Kemudian apa nilai-nilai bela negara Apa nilai dari sila ke satu Pancasila dan seterusnya Nah ini mau sampai kapan Kalau cuma sistemnya begini Tidak ada interaksi Dan akhirnya benar-benar kita akan lost generation Atau kita hilang satu generasi Dalam dunia pendidikan yang khususnya pendidikan dasar Anak saya baru kelas 5 SD Satu hal yang ingin saya sampaikan Pak Menteri Bupati Bogor Dan mungkin para dinas Apakah tidak ada satu obrolan Yang akhirnya membentuk sebuah SOB Untuk menghadapi era abnormal saat ini Kita ini memasuki era abnormal Kalau kita akhirnya cuma Oh Agustus kita akan kembali Sekolah tatap muka Kita akan kembali ke kurikulum normal Sejak penjajahan dulu Kalau saya baca Memang kurikulumnya Kita sudah disiapkan dalam kondisi normal Tapi belum pernah ada kurikulum yang abnormal Dalam kondisi pandemi Dalam kondisi perang Dalam kondisi lain-lainnya Nah ini sebenarnya yang kita butuhkan Dalam kondisi saat ini Harusnya Karena sistem Atau saya lihat juga Para pejabat kita Yang memiliki OPE ground pendidikan sangat tinggi Tentu bisa Minimal lah Nyontek lah Tidak usah malu Kayak mama dengan aplikasi-aplikasi pendidikan Yang murid itu bisa happy Mengikuti pendidikan hari ke hari Step by step Atau kurikulum per kurikulum Bukan kayak yang Setiap pagi dikirimin sholat Harus membuka link Google Doc Dan kemudian Ya kalau kita buru-buru Dan lain-lainnya Akhirnya salah Pencet lah Salah itu Ujung-ujungnya apa Nilainya kurang bagus Oke nilainya bagus Tapi apa iya Itu Masuk di otak Anak didik kita Nah ini Menjadi pertanyaan juga Mudah-mudahan Ini bukan menjadi Satu hal yang negatif Tapi ini adalah suara hati Karena saya juga Nggak ingin Apa namanya Satu generasi kita Hilang Karena sistem edukasi kita Yang nggak jelas Di era Abnormal Atau di era pandemi ini Karena yang ada di pikiran kita Hanya Bagaimana kita kembali Ke satu Kurikulum Satu sistem pendidikan Yang normal Kalau normal Kalau normal sejak kita dijajah Juga itu pendidikan kita Sudah normal Dan itu nggak ada masalah Nah Masalahnya adalah Bagaimana ketika kita Memasuki satu era Atau satu dekade Yang abnormal Ini perlu ada SOP Perlu ada sistem Perlu ada Pembaharuan Perlu ada adaptasi Nggak usah malu-malulah Kita untuk mengadop Satu sistem yang ada Di negara lain Yang akhirnya bisa Fun Saya lihat satu Video edukasi Anak tingkat SD Di satu negara Itu mereka sangat aktif Mereka sangat fun Dan akhirnya Nggak ter Apa namanya Nggak terjerat dengan Hattic Terkait dengan gadget Akhirnya main game Dan lain-lainnya Nggak Karena mereka bisa interaktif Gurunya juga Sangat kreatif Dan lain-lainnya Nah Mungkin ini yang perlu Dipikirkan Pak Menteri Dan yang lainnya Saya selama ini Menginisiasi Untuk konsep Bila negara Karena itu Adalah amanah Dari Undang-Undang Dasar 1945 Bahwasannya Setiap warga negara Berhak dan wajib Ikut dalam Bila negara Bila negara Menurut saya adalah Sikap dan berlaku Baik saya Mulai dari Bangun tidur Sampai kita tidur lagi Mulai dari kita hidup Sampai mati Dan ini saya Coba terapkan Untuk keluarga saya Dan memang Juga saya sentil Kanan-kiri Untuk bisa memahami Terkait dengan Bila negara Nah ketika kita Memiliki satu Ide masukan Dan harapan Jangan sampai Apa yang saya Sampaikan ini Diartikan untuk Melanggar Undang-Undang ITE Headspace Dan lain-lainnya Saya pribadi Dan lain-lain sebagainya Dimana letak edukasinya Nggak ada Nah ini yang perlu Dipikirkan Dan saya Mohon sekali Pak Menteri Bapak Nadine Makari Mungkin juga Mohon maaf Kalau Cara penyampaian Apa yang ada Di pikiran saya Ini salah Ya jangan sampai Saya dilaporkan Ke polisi Dan akhirnya Saya mendegang Di penjara Ujung-ujungnya Saya nggak bisa Menghidupi Anak Istri saya Dan Jujur Saya selama ini Nggak pernah berpikir Soal Apa Yang diberikan Negara ke saya Tapi saya berusaha Untuk senantiasa Membicarakan Hal baik Tentang Apa yang ada Di negara saya Jejak digital Silahkan dicek Kalau umpama Sempat ada yang jelek Tapi saya rubah Itu semua Jadi intinya Dalam kondisi Abnormal Saya berharap Dari sistem Edukasi kita Itu juga Mempersiapkan Sistem Formula Edukasi Dalam Kondisi Abnormal Walaupun pandemi Berakhir karena Vaksinasi Berjalan dengan Baik Tapi kita Tetap harus Memiliki Satu Sistem Edukasi Dalam Kondisi Abnormal Jadi Ketika nanti Ada pandemi Lagi Ketika nanti Kita ada Krisis lagi Kita siap Bukan kayak Sekarang Setahun Pandemi Edukasi Kita Seperti ini Tetap Sehat Buat Pak Menteri Saya tidak berharap Pak Menteri Sakit Dan saya yakin Pak Menteri Punya Terobosan Yang baik Walaupun Memang Harus Berantam Dengan Sistem Yang ada Selama Ribuan Tahun Sistem Kolonial Dibenturkan 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 Dengan Millenial Saya yakin Bisa Ciptakan Satu Formula Edukasi Formula Atau Sistem Pengajaran Untuk Anak Didik Kita Khususnya Di level Dasar Dalam Kondisi Abnormal Jangan Benturkan Lagi Target Oh Agustus Kita akan Kembali Tetap Muka Dan Lain-lainnya Ingat Catatan Catatan Dari Berbagai Sumber Anak-anak Yang terkena Covid Anak-anak Yang meninggal Karena Covid Ini Meningkat Boleh Guru Sudah Divaksin Kalau guru Sebenarnya Kan sudah Bisa Mengatur Diri Sendiri Nah Kalau Anak-anak Didik Kita Di level SD Level TK Siapa Yang bisa Jamin Mereka Bisa Pakai Masker Dengan Benar Jaga Jarak Dengan Benar Cuci Tangan Dengan Benar Nah Ini Mohon Dipertimbangkan Karena Saat Ini Belum Ada Vaksin Untuk Anak-anak Kita Salam Santu Anda Salam Bela Negara Mohon Maaf Jika Ada Salah Jangan Sampai Saya Masuk Penjara Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.